Kali ini sedikit mengeluarkan BMI-nya, mendapatkan informasi juga dari Blacklist International. Wah, tiga lawan satu di Retroplane. Cukup berbahaya sebenarnya. Tapi, space untuk mid lane. Oh, suara pickup dari Kyrie. Itu dia. Membalaskan kembali ke arahan. Wise akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Blacklist International, mendapatkan Tourate Retroplane. Belajar duit dikeluarkan. Beli juga ada seorang, All. All belum bisa membuka. Dan bahkan All segera tomb out. Keyboard di depan sana. Dan dikancelan saat Homeboy Venus, The World Dragon-nya kakal. Bahkan para pasukan dari Blacklist International yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Keyboard, become my boy. Become sabar. Itu dia. Dan bahkan All akan didapatkan lusura Kyrie. Dituntaskan tugasnya. Kyrie menutup 1 point kill di arah top lane. Dan Keyboard tidak berhasil tumbang dengan sia-sia kali ini. Tidak ada yang rugi tentunya. Apalagi seperti yang tadi Ranger Mas bilang. No where to. Tidak ada jalan untuk kabur. Jadi pada All itu sendiri. Dan lihat kehadiran Tartol-nya. Perfect Tartol. Tiga kali untuk Wise. Ya. Tapi Kyrie hanya menekan karak gold lane-nya. Agar All tidak bermain dengan maksimal. Dan datang bahkan menuju ke arah powerful buff hampir. Mendapatkan satu buah powerful buff. Tapi sayangnya. Retribution dari Wise masih. Nyata bisa untuk menahan hal tersebut. Sehingga true damage-nya cukup. Dan di arah bawah. All tidak bisa berbuat banyak. Karena dia akan terkena this arm effect daripada Masya. Tapi kalau gue harap ya. Pak Pulo dan juga Profesor KB. Ini Kyboy lebih calm lagi. Lebih calm maksudnya gini. Dia bener-bener ngeluarin sword skill-nya itu yang. Tahu. On point. On point. Dan buat siapa. Karena menurut aku. Terlalu rushing. Terlalu adrenaline rush. Juga gak baik untuk dirinya. Ini berbahaya banget Pak Pulo. Ini dari Wanwan emang bener-bener. Informasi untuk Lidus of Flower-nya. Udah keluar baru disitu nanti. Karena sekarang untuk Keyboy-nya. Ada romer-nya langsung. Dimacuin begitu saja. Conceal tadi digunakan. Dia langsung maju. Wanwan-nya berhasil dihancurkan. Ada satu coat laner yang memikirkan oleh Blacklands National. Tidak akan pisah lagi. Untuk bermain beberapa saat ke depan. Oh my goodness. Terlihat di area tersebut. Oh itu dia. Udah mulai kelihatan. Dan mencoba untuk mencari hit and run lainnya. Karena Kyrie setidaknya sudah membuka. Taret yang ada di arah mid lane. Setidaknya satu pick off. Sudah bisa di secure. Ketika memang Yue show. Di area tersebut. Makanya ini bener-bener harus diperhatikan. Apakah nanti cutscene-nya untuk Yue. Atau untuk Owl. Karena setidaknya dengan. Semprotan dari Arcane Shark. Ini. Owl bisa ditumbangkan dengan instant. Valentina-nya udah terlalu scale up. Wah. Ini Wise-nya sendirian loh di area tengah. Oke, Wise sendirian. Belum ada informasi yang bener-bener bisa didapatkan di bawah. Untuk Chow. Keyboy. Masih mencari informasi. Ada Omae Venus. 1v1 situation. Cewe. Dengan stuck yang tidak ada di dalam tubuhnya. Berjalan cukup lambat. Ingin mengamankan karena satu wave minute tersebut. Tapi mencoba untuk memancing ada Owl. Di dalam rumputan ketemulah. Sudah hanya memberikan basic attacknya aja. Soal pet. Tapi tidak ada weakness point. Tidak ada weakness point yang bener-bener bisa dibuka dari tubuh bagian belakang Chow itu sendiri. Oke. Ini nampaknya aku lihat sih dari Boots akan coba nge-distract dulu di area top lane-nya. Dia akan dorong landing jauhnya. Dan bahkan para pasukan Onik akan coba dipaksa teamfight. Lihat. Omae Venus. Damage-nya di pocket terlalu sakit. Mundur karena baga para pasukan dari team Onik. Mereka benar-benar mendominasi dari landing phase. Lihat. Cewe memang terdeteksi. Tapi pasukan dari Blacklist. Mereka kehilangan turret inner di area top lane. Bootsman Distraction. Tidak ada Edward. Teamfight ini akan dipegang oleh para pasukan dari Onik. Kenapa? Karena gak ada yang bisa menggawangi pergerakan Kyrie. Dan sedangkan Cewe ini bebas juga. Omae Venus bisa dua hal yang trigger dirinya dengan minor furinya. Cari Onik. Wow 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 wow. Olya ketawaan dan Olya. Olya. Olya again and again. Nowhere to run. Berhasil dihancurkan. Nowhere to run. Membuat seorang. Oh kali ini berhasil tumbang dari bottom lane. Tidak bisa kemana-mana. Fokus menunjukkan Lord. Lebih putus. Masih melambing. White. Where are you going? Oh my Venus. Lebih fokus menunjukkan. Teamfight kembali. 3 orang menggawangi para pasukan dari Blacklist. Cewe terdeteksi posisinya. Ada White berhasil di garis tepat. Edward terhadap breath factorsnya. Telah dikeluarkan. Tapi lihat depes dari suara Cewe. Terlalu sakit. Dimisnya. Blomar blasing duet. Dan desesnya blasing duet. Tercancel. Sayang sekali. Tapi satu poin-poin kill diambangkan oleh para pasukan dari Ory. Cewe semuanya ke lembaga. All is coming out. Wise akan coba di takedown. One last hit. Wise. Lampaknya membuat sana Kyrie terberangkat. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru. Dan putus. What? Gagal melakukan body block terhadap suara Keyboy. Oke, Keyboynya pun berhasil langsung di pick up di area tersebut. Sementara untuk Kyrie tadi ada efek stun dan juga. Efek knock up yang memang membuat dirinya tertancap di area dinding. Di area dari beatnya Rokursa dan Wanwan. Sendirian cukup berani. Wise hadir. Beberapa saat lagi Lord ini akan menjadi milik dari Wise. Kayaknya terlalu terburu-buru barusan kirakan. Wah. Memang terlalu banyak resource yang keluar. Sumber yang keluar dari skill-nya. Sementara instant replay muncul di ranah Lord. Ketika memang Fanny tertangkap. Tapi pas lagi live. Teman-teman bisa saksikan sendiri banyak sekali juga kejadian. Atau bahkan perebutan purple buff yang sedang terjadi. Sangat-sangat disayangkan. Untungnya purple buff masih di tangan Kyrie tuh. Saya lebih fokus ke live-nya by the way. Ya tapi masalahnya itu Kyrie memaksakan masuk ketika masih ada tahun. Tapi lihat kali ini. Masa dekat terlihat kami juga dengan Wise. Kyrie pun coba terperangkap. Masih bisa diselamatkan. Masih segera semua dari seorang Wise ini nampaknya menjadi keuntungan untuk para pasukan dari Blacklist International. Para pasukan dari ONG Indonesia. Mereka udah mulai harus sabar. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru ingat. Riset. Tenang. Santai. Mereka gak boleh rushing berapa seorang KB. Ya. Masalah rush-nya harus lebih dikendalikan. Dikendalikan. Benar dikendalikan. Aku lebih setuju dengan kata-kata dikendalikan. Karena ini udah mulai mengebek. So yang aku bilang sebelum game ini udah mencapai di area match point. Match point itu match yang lebih panas. Match yang lebih berat Pak Bulung. Wah ketahuan lagi itu kan. Ketahuan lagi Key Boy yang berada di area tersebut. Edward sendirian aja. Bersaka sekarang bersama dengan Wise. Udah ada pergerakan dimana sekarang efek tahunnya udah mulai diaktifkan. Nah untuk pergerakan selanjutnya belum ada terlihat. Kyrie masih standby. Belum mau karena masih terlalu tebal. Edward kan terangkan dikeluarkan sesak lagi. Udah ada paletin yang berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Dan Edward berhasil ditumbangkan. Gila itu namanya satu suara loh kalau bisa kamu bilang. Kenapa? Karena jujur. Edward itu kena tendangan pertama. Dalam posisi imun. Dan untungnya Kyrie udah stay in position. Karena terakhir kondisi yang aku liat. Sebelum aku melihat Kyrie kembali adalah. Dia itu berada di posisi record. Oke. Tapi lihat. Radical kembali terjadi. Dimension terlalu besar diberikan oleh para pasukan. Plakak klis internasional. Saya incirinvasinya. Lihat. Purple buffnya itu dihabiskan. Karena Yue sudah mengambil purple buffnya. Sementara untuk saat ini berarti kita hanya akan menyaksikan satu purple buff saja. Thanks to CW. Thanks to CW. Dia apa namanya? Itu dia. Dia peka banget. Iya dia peka banget sama minimapnya. Dia peka banget sama purple buffnya. Dia gak mau kalau purple buffnya ini bakal di freeze. That's all. Solo kill. Oh oh oh. This is it. Kyrie more the set boy. Dimension terlalu sakit. Menghujam jantung dari serang old. Surprise attack Bapak Ibu. Membuat para pasukan dari blacklist internasional. Mereka kehilangan dari segi march mannya Bapak Bulu. It tidak bisa melakukan banyak hal. Sepersekian detik saja yang dibutuhkan Kyrie untuk langsung melakukan kombonya Kyboy. Mencoba masuk dan memberikan gangguan CW. Mengamankan orange buff. Wise. Dan juga Venus belum mau keluar kandang. Tempatnya berbeda Kyrie. 1v1 situation melawan Edward. Ya. Lihat dia bahkan berhasil melakukan trigger terhadap Brave Fighters. Enemilk tidak oleh masukan blacklist internasional. Dan kali ini mereka harus reset. Jangan sampai terulang kembali. Ada Lord. Kesempatan Lord. Dan mereka lepaskan. Itu gak boleh terjadi kembali. Ini kesempatan yang sangat-sangat mahal sekali harganya. Setidaknya kalau mau Lord lagi mungkin Unstoppable Pick Off akan dilanjutkan kembali. Replay akan kita saksikan. Dan tebakanku replaynya menuju kepada solo kill yang terjadi. Ini dia. Sebuah slow mode. Ketika Kacrot langsung menghilangkan satu sosok Wanwan. Padahal mas rasa sininya tidak menyala barusan. Itu bener-bener Raisa loh. Serba salah. Dia mau pakai WON nanti gak bisa keluar sama cewe. Gak sempat pak. Gak sempat. Walaupun sempat. Walaupun sempat rugi. Itu rugi sama cewe. Serba salah. Karena akan ada blazing duit juga nantinya. Dalam team fight. Ketika dibutuhkan. Itu dia. Lihat cewe akan membuka terlebih dahulu. Informasi telah diberikan. Key Boy akan berada di garis tempat immortality. Berada di tangan dari Wise. All. Belum ada terdeteksi. Dimana keberadaan dasarnya All. Dan All masih diam sejenak. Karena dia tidak boleh melakukan sedikit pergerakan. Bootsnya coba tuh di bawah. Ganggu banget. Boots bener-bener ganggu konsentrasi. Iya selalu. Dia akan harus di-traction. Kalau misalnya dia gak di-traction buat apa? Iya. Buat apa? Dia gak bisa. Karena dia nanti akan menuju ke arah All sekalipun. Edward. Edward di bawah. Edward di keroyok. Edward akarnak berhasil langsung diamankan. Karena sedikit lagi yang tersisa. Tapi Brava Factory masih aktif sejauh ini. Masih ada serangan yang akan dilakukan. Key Boy. Oke oke oke. Mencoba untuk masuk ke bagian depan. Ada All. Sedikit lagi yang tersisa. Ada wayang yang akan berlakukan. Walaupun ada wayang yang tercipta. Ini dia larger sedikit lagi. Yang akan menjadi big capek. Dua yang berhasil dihancukan. Tapi larger berhasil diamankan. Pulang oleh Wise. Dikit cerah bisa-bisaan. WCB nggak rumah. WCB dikasih pulang kan. Tapi masih berhasil pulang. Oke. Tersisa dua player saja. Baru pasukan dari All Indonesia. Mereka akan memasang menuju ke arah satu buah best turret dari Midland. Mencoba diselesaikan dengan satu buah best turret kali ini. Yang akan sangat mahal. PUS. Dua best turret akan dipecahkan dengan satu instant. Apakah mereka akan mencoba melakukan wall strike PUS. Mereka harus mencoba menyelesaikan kali ini. Dengan kalkulasi yang sangat tepat. Karena kalau tidak mereka bisa dikembalikan. Dan harusnya. Mereka cuma bisa menyelesaikan load dan mereka reset. Karena all is coming back. Oke oke oke. Wave minion akan masuk dari tengah dan juga bawah. Reset. Mereka reset. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Oke. Ini ada langkah yang begitu baik dimiliki oleh Anik. Perlahan tapi pasti yang penting sampai ke best nya dulu Prof. Bijak. Itu kayaknya kata yang paling tepat ya. Mereka bijak banget untuk memilih disengage. Ketimbang mereka maksain team fight di depan bibir base. Dari Blacklist International itu sendiri. Dan memang fokusnya The Way of Dragon menuju ke arah All. Bukan menuju ke arah Wise. Padahal disini Keyboy punya kesempatan untuk memberikan The Way of Dragon. Agar Wise nya tidak memainkan Retribution. Tapi memang lebih mahal All harganya. Ketika nantinya terbuka Crossbow of Tank. Itu bisa menjadi malapetaka. Untuk teman-teman dari Onik. Apalagi ketika mereka belum ready dengan Winter Trunchen. Atau bahkan Wind of Nature. Jadi disini. Hitungannya. Untuk dari segi world yang didapatkan Blacklist ini. Rugi. Rugi benar. Rugi banget. Perbedaan 5300 sekarang dimiliki oleh Onik. Ini menjadi sebuah keuntungan begitu berarti. Tapi strategi seperti tadi. Boots. Di bawah. Dibantu oleh Kyrie. Edward benar-benar dihancurin. Dan tiga sisanya. Yup. Wise sendirian mencoba untuk mengejar langsung. Karena dari Keyboy. Keyboy. Terbuka sudah Crossbow of Tank. Tapi tidak mau dibuka. Iya. Itu langsung di burst oleh seorang Sans. Informasi telah diberikan. Dominance Eyes telah di tangan dari para pasukan Blacklist Internasional. Dan mungkin Kyrie akan lebih bisa Focus Car All lagi sih. Menurut aku. Dibandingkan Edward. Karena Edward ini udah tugasnya CW. Benar-benar. CW tinggal gimana caranya poke damage aja. Karena Edward. Atau memicu. Oh ya. Dan bahkan Wise bisa di poke. Karena ada Golden Stuff. Dan ini dia. Empat pemain mundur. Namun. Sepertinya Onyx. Hanya melakukan kite saja. Mereka mencoba untuk menarik ulur permainan. Agar. Source. Dari Blacklist Internasional ini perlahan-lahan keluar satu-satu. Abis. Keluar. Abis. Dan bahkan. Kalau bisa kita lihat juga. Dari Onyx udah megang seluruh map. Dan orange buff. Dari seorang All pun sudah di tangan dari Boots. Boots. Kalau bisa Boots tidak boleh sama sekali. Dia kekurangan segi power pushnya. Di saat Lord udah berdekatan. Kenapa? Dia harus tetap punya sprint. Hmm? Dia harus tetap bisa mendorong. Karena disini kasusnya. Blacklist Internasional. Tahu. Boots belum mengeluarkan sprint. Power utilitynya masih ada. Jadi kalau Onyx. Mencoba untuk mendapatkan Lord yang selanjutnya. Ini masih menjadi distraction. Dan ini juga sebenarnya. Satu-satunya cara agar fokus dari Blacklist itu terpecah. Yaitu adalah dengan Boots melakukan push di arah bawahnya. Memaksa teman-teman dari Blacklist untuk hadir di bawah. Sehingga CEW. Yang akan fokus ke arah Lordnya. Ya oke. Lord evolve. Lord menit 18. CW udah dulu. Bisa jadi penentuan. CW hanya melakukan sedikit tarikan terhadap Lordnya. Agar memancing Blacklist Internasional menuju ke arah river. Sans membuat parameter. Keyboy membuat parameter pula di bagian bawah. Tapi Wise dan juga Penis. Mereka ingin bekerja sama dan mereka semua ingin maju ke bagian sana. Tapi untuk Lordnya berhasil langsung di amatkan oleh Onyx. Ini dia. Akhirnya. Lord evolve menuju ke arah mid. Dan bisa menjadi poin untuk Onyx itu sendiri. Akhirnya. Lord pertama untuk tim Onyx Indonesia. Let's go. Dan tentunya tak berapa lama kita itu. Dalam 3. 2. 1. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Di MSC 2023. See the world. Oke Lordnya sudah berjalan loh. Dengan 25.708 poin HP yang dia milikin. Oke. Yuk dengan Lord ini kita bongkar pertahanan akhir dari Blacklist Internasional. Blacklist Internasional kali ini. Kayaknya akan didobrak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Tapi lihat. Keyboy udah memberikan sinyal dengan adanya call seal. if AT yang keluar karena dari UAG. Fokus ke arah tailor. G событи push ke arah bias.. Dan bukan buat seperti musBug ke arah bias. Buat! Kuri-kuri kuri. Kari-kari kari. Oh iyak. Yes. philosopher klan. Fodek! Orich. Erich. Ondeng. E-sport, akhirnya benar yang lama Indonesia, bertahun-tahun, kita menunggu mereka berhasil membawa pialanya ke Indonesia. Selamat datang, King of Southeast Asia. Sobat Mobile Legends, dimanapun kalian berada, terima kasih banyak untuk support-nya. Terima kasih banyak untuk support-nya, terima kasih banyak untuk support-nya perjuangannya. Terima kasih E-sports, coach Adi Kocyev, akhirnya internasional di tangan Indonesia kembali. Setelah sekian lama, kita dibuang mentah-mentah, setelah sekian lama.